Intro Kabupaten Sidenrek Lapang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia dengan slogan kota beras yakni bersih, elok, rapi, asri, sehat, dan sopan yang terdiri dari 68 desa, salah satunya desa Sumpamangu yang terletak di kecamatan Pituriawa Desa yang terbentuk pada tahun 1995 berdasarkan surat keputusan nomor 04 garis miring KL garis mendatar PWIX 1995 Berdasarkan data monografi desa tahun 2022, desa Sumpamangu memiliki luas wilayah 6.752,120 meter persegi dengan total penduduknya mencapai 3.039 jiwa dengan 699 kepala keluarga yang terdiri dari 1.573 perempuan dan 1.466 laki-laki Mereka semua hidup rukun dan berdampingan dengan baik Desa Sumpamangu terdapat 3 dusun terdiri dari dusun 1 katilan dusun 2 sama lagi dan dusun 3 katilan Jata Sumpamangu, orang pernah datang di desa Lancirang pada waktu itu Pertama-tama datang di Samalangit, mempunyai asuh. Maka raja, aku manggok air. Lepas itu, tak pernah ngasih dengri. Aku batu lapak. Pada waktu itu, dia merupakan nasi di masyarakat aku punya. Maka aku, kita lagi sumpah manggok. Dia bawa ngeri. Pada waktu itu, tahun 1995. Dan dikepulai oleh Haji yang disinat. Sampai tahun 2012. Dan digantikan oleh Haji Jemaduk. Desa Sumpah Mangok berjarak sekitar 9 km dari Dongi, ibu kota kecamatan Pituriawa. Untuk mencapai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rapang, menempuh jarak kurang lebih 23 km. Dan 197 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Ajubiswe kecamatan Pituriawa di sebelah utara, Desa Padaloang kecamatan Dua Pitwe di sebelah timur, Kelurahan Lancirang kecamatan Pituriawa di sebelah selatan, serta Kelurahan Ponrangai kecamatan Pituriawa di sebelah barat. Desa Sumpah Mangok sejak terbentuk pada tahun 1995, tercatat dipimpin 3 kepala desa dan 1 BLT, yakni Haja Andi Sinar ATB sebagai kepala desa persiapan pada tahun 1995 hingga tahun 2013. Haji Jamaluddin SHI terpilih menjadi kepala desa Sumpah Mangok pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Pada masa peralihan, Dr. Andes Muhammad Bakri menjabat PLT Kepala Desa Sumpah Mangok pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada kontestasi pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sidendang Rapang, Haji Jamaluddin SHI kembali terpilih memimpin desa Sumpah Mangok pada periode 2020 hingga tahun 2026. Gotong Royong merupakan budaya masyarakat desa Sumpah Mangok dengan tujuan menjaga kebersamaan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Beberapa fasilitas yang dimiliki desa Sumpah Mangok, seperti fasilitas publik, jalan penghubung antar desa, fasilitas olahraga, sarana kesehatan dengan adanya poskesdes, serta posyandu. Ditunjang sarana pendidikan dengan dua paut, yakni paut pasta bikul khairat, dan paut abadi. Serta tiga sekolah dasar, yakni sekolah dasar negeri 4 Lancirang, sekolah dasar negeri 10 Lancirang, dan Miss Muhammadiyah Samalani. Untuk fasilitas ibadah di desa ini, terdapat tiga masjid, yakni Masjid Babul Fitri, Masjid Al-Ihlas, dan Masjid Al-Falah. Untuk kebutuhan air bersih di desa ini, didukung dengan adanya Pamsimas. Di desa Sumpah Mangok, juga dilengkapi dengan pengkuburan umum. Untuk memajukan perekonomian desa, terdapat badan usaha milik desa yang memaksimalkan potensi di bidang penyediaan air minum, dan juga penyediaan pasokan bahan bakar LPG. Desa Sumpah Mangok secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan juga dari berbagai bidang. Sumber perekonomian masyarakat desa Sumpah Mangok berasal dari berbagai sektor, seperti sektor pertanian, peternakan, dan juga sektor swasta. Desa Sumpah Mangok dibawa ke pemimpinan kepala desa Haji Jamaluddin SHI yang menjabat dalam periode 2020 hingga tahun 2026. didukung oleh peran serta aparat desa Sumpah Mangok dan peran serta BPD desa Sumpah Mangok. Pemerintah desa Sumpah Mangok terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga terus mengedepankan musyawara dalam pembangunan desa. Berbagai prestasi yang telah dicapai desa Sumpah Mangok dari berbagai bidang, seperti keolahragaan dan keagamaan. Desa Sumpah Mangok Desa Sumpah Mangok memiliki semangat dalam pembangunan desa, sumber daya manusia yang siap berdaya saing, berkembang dan berproses untuk kemajuan desa, dengan motivasi berkembang dan berproses untuk kemajuan desa, yang saat ini dalam indeks desa membangun berstatus desa berkembang. Terima kasih. Terima kasih.